Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru ini saya ingin kembali membahas tentang Tim Nasional Indonesia dan juga tentang Coach Hintayong yakni tentang trending topic saat ini yaitu permintaan dari Coach Hintayong kepada PSSI agar nanti di bulan September ketika ada FIFA Match Day, Tim Nasional Indonesia bertemu lawan yang jauh lebih kuat. Yang Coach Hintayong inginkan adalah agar nanti Tim Nasional Indonesia bertemu lawan yang berada di antara peringkat 50 sampai 100 di peringkat FIFA. Ya banyak yang menilai bahwa Coach Hintayong ingin agar Tim Nasional Indonesia berhadapan dengan tim yang lebih kuat agar jika bisa nanti meraih kemenangan maka Tim Nasional Indonesia bisa mendapatkan poin yang cukup banyak dan juga ranking dari Tim Nasional Indonesia akan lebih baik lagi di ranking FIFA. Ya itu adalah pemikiran yang logis sih, tapi kalau menurut saya bahwa Coach Hintayong ingin agar Tim Nasional Indonesia itu bertemu tim yang lebih kuat lagi agar para pemain dari Tim Nasional Indonesia itu mendapatkan pengalaman berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat yang mengandalkan permainan teknik tinggi dan juga yang berani bermain terbuka. Agar para pemain kita itu tidak hanya menyerang sepanjang pertandingan, agar para pemain kita itu tidak hanya fokus dalam upaya membangun serangan, tapi para pemain kita juga harus bisa bertahan secara benar dan baik. Karena seperti yang kita pahami bahwa salah satu kelemahan dari Tim Nasional Indonesia Senior adalah dalam cara bertahan. Ketika menyerang, ketika bermain terbuka, apalagi ketika lawan kuat kan di pertandingan kualifikasi Piala Asia itu setelah tertinggal para pemain bermain terbuka, ya kita bagus saja bisa menyerang dan juga bisa mencetak gol, bisa menciptakan banyak peluang juga. Meskipun pertahanan kita juga bisa ditembus terus oleh para pemain kuat. Tapi ketika kita perlu bermain bertahan, kita sering kecolongan di lini pertahanan, padahal pertahanan kita sudah rapat dan juga padat. Seperti yang kita melihat di pertandingan lawan Tim Nasional Yordania. Jadi bertemu lawan yang jauh lebih kuat, yang punya permainan teknik tinggi, itu akan membantu para pemain mendapatkan pengalaman untuk bertahan secara benar dan juga baik, agar tidak selalu kecolongan di pertandingan-pertandingan yang besar. Itu sangat penting teman-teman, karena jangan lupa Tim Nasional Indonesia Senior ini sudah lolos ke Piala Asia yang akan diselenggarakan tahun depan. Jadi sekarang lawan-lawan di uji coba ini harus tim-tim yang jauh lebih kuat lagi. Memang sih akan lebih baik sebelum pertandingan kualifikasi Piala Asia itu juga Tim Nasional Indonesia bertemu tim-tim yang lebih kuat. Tapi mungkin pada saat itu, ya tidak bisa dapat lawan yang jauh lebih kuat atau yang memang rankingnya berada di antara peringkat 50 sampai 100 di peringkat FIFA. Tapi sekarang ketika Tim Nasional Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia, seharusnya secara logis, ya tim-tim yang peringkatnya berada di antara peringkat yang tadi saya sebutkan, ya tentu juga punya keinginan untuk bertemu Tim Nasional Indonesia. Karena Tim Nasional Indonesia sudah berhasil lolos ke Piala Asia, apalagi bagi tim-tim yang tidak lolos ke Piala Asia. Kan tidak semua tim yang berada di antara peringkat 50 sampai 100 itu lolos ke Piala Asia atau juga ke Piala Dunia. Dan memang sih di antara peringkat tersebut ada tim-tim yang berasal dari Amerika Selatan, dari Eropa, dari Asia juga. Tapi saya lebih memilih jika Tim Nasional Indonesia ini bisa bertemu tim yang berasal dari kawasan Asia, tapi tim yang kuat. Kalau saya melihat di antara peringkat 50 sampai 100, ada Tim Nasional Irak, ada Syria, ada Oman, ada juga Uni Emirat Arab, ada Palestina juga. Nah menurut saya bertemu tim-tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah akan jauh lebih baik bagi para pemain Tim Nasional Indonesia. Karena itulah kelemahan dari Tim Nasional kita. Sering kalah lawan tim-tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Jadi ketika kita terus bisa beruji coba lawan tim-tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah, tentu itu akan bisa membenahi kelemahan dari para pemain Tim Nasional Indonesia. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan tim-tim yang biasa mengandalkan umpan-umpan silang. Ya itu adalah salah satu ciri khas dari tim-tim yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Bisa saja sih nanti lawannya dari Eropa, tapi kan kita juga perlu sadar bahwa kita nanti akan main di Piala Asia, jadi tentu akan jauh lebih efektif dan juga baik bagi para pemain jika bertemu tim-tim yang berasal dari kawasan Asia. Ya mungkin juga nanti bisa ketemu tim lain dari kawasan Asia, tidak dari Timur Tengah, mungkin Uzbekistan, ya kan. Itu juga akan memberikan ujian bagi para pemain bagaimana caranya mereka bisa berhadapan lawan tim yang punya fisik yang kuat dan juga stamina yang kuat. Seperti yang kita sering nonton di pertandingan-pertandingan dari Tim Nasional Uzbekistan. Kita tahu mereka juga progresnya cukup baik di Asia dan para pemain mereka juga kita tahu mengandalkan kemampuan passing dan juga kemampuan mereka untuk mengandalkan fisik mereka dalam menyulitkan para pemain tim lawan. Jadi tim-tim tersebutlah yang perlu dihadapin ya kalau nggak bisa tim dari kawasan Timur Tengah ya paling tidak tim seperti Uzbekistan. Karena Uzbekistan juga saya yakin akan bermain terbuka lah lawan kita walaupun nanti bermain di Indonesia. Dan juga kita perlu juga pahami teman-teman bahwa ini kan Coach Hintayong ini juga sedang mengubah permainan dari Tim Nasional Indonesia. Kita tahu sebelumnya dia mengandalkan formasi 4-2-3-1 atau juga 4-3-3 tapi sekarang kan dia mengandalkan formasi 3-4-3 atau 3-4-1-2. Dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-1-2 artinya kemampuan bertahan itu harus sama baiknya dengan kemampuan menyerang. Karena ketika menyerang itu sebetulnya kita punya pemain tambahan di kedua sektor wing karena kan ada wingback. Dalam bertahan juga kita punya kekuatan tambahan karena dua wingback ini perlu bertahan juga ke belakang untuk membantu tiga center back. Jadi ketika sudah ada formasi yang baru dengan sistem permainan yang jauh lebih rapi ya para pemain perlu berhadapan dengan tim yang lebih kuat. Agar formasi ini juga bisa diuji oleh tim-tim kuat tersebut. Dan saya juga berharap bahwa para pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, para pemain keturunan bisa juga nanti bermain di FIFA Match Day ini. Sangat penting teman-teman jika mereka bisa bermain nanti di FIFA Match Day pada bulan September. Agar mereka mulai mengenal karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Itu sangat penting karena mereka tidak mungkin juga akan bisa cepat beradaptasi kan. Apalagi di cuaca seperti di Indonesia beda jauh dengan cuaca mereka di Eropa. Jika saja nanti mereka bisa bermain di bulan September itu tentu akan jauh lebih baik bagi mereka dan juga bagi tim nasional Indonesia. And of course bagi Coach Hintayong juga. Kalau bagi saya teman-teman saya tidak begitu peduli dengan ranking FIFA. Bagi saya yang penting tim nasional Indonesia itu pertama-tama harus bermain secara taktis. Karena seperti yang saya selalu jelaskan taktik itulah yang bisa melempuhkan tim lawan. Dan yang kedua juga harus ada progres dalam cara permainan. Jadi tidak selalu mengandalkan direct pass, lebih sering mengandalkan umpan-umpahan pendek, lebih sering mengandalkan transisi positif yang cepat. Hal-hal itulah yang penting untuk dikembangkan. Dan itu yang saya melihat coba dilakukan oleh Coach Hintayong. Maka itu dia tetap ingin memegang tiga kategori usia di tim nasional. Mulai dari junior ke U23 kemudian ke senior agar nanti permainannya itu sama. Dan para pemain itu juga bisa paham bahwa untuk bermain di level tertinggi ya mereka harus punya pertama fisik yang kuat dan juga stamina yang prima. Itu benar-benar penting teman-teman. Skill mereka sudah punya tapi mereka juga harus punya fisik yang kuat dan juga stamina yang prima. Kemudian baru kolektivitas. Cara passing, cara pressing, cara pergerakan tanpa bola itu juga penting. Nah ketika hal-hal ini bisa dikombinasikan secara baik ya nanti kita juga akan sering melihat tim nasi Indonesia kita mendapatkan hasil-hasil yang positif secara konsisten. Jadi di pertandingan persahabatan nanti saya juga berharap agar tim nasi Indonesia bisa mendapatkan lawan yang jauh lebih tangguh lagi. Dan juga tidak perlu dipikirkan hasil akhirnya tapi dilihat cara permainannya. Jadi saya harapkan juga kalau bisa ya kita bertemu tim-tim asal kawasan timur tengah ya teman-teman. Karena disitulah salah satu kelemahan dari tim nasional Indonesia kita. Walaupun ya sebelumnya Coach Hintayong sudah bisa melakukan perubahan kan pada saat tim nasi Indonesia bisa menang lawan Kuwait. Tapi kan kemudian lawan Jordania juga kita kalah. Ya kita harapkan nanti kita bisa mendapatkan kabar secepat mungkin tentang lawan nanti di bulan September. Dan saya harapkan nanti di pertandingan uji coba tersebut juga Coach Hintayong bisa memberikan menit bermain kepada pemain-pemain muda. Agar juga dia bisa melihat progresnya seperti apa. Dan juga tentu kepada para penyerang yang tentu dia masih cari di tim nasi Indonesia. Karena kita tahu sampai saat ini kita masih krisis striker. Tapi so far so good. Kita harapkan bahwa progres dari tim nasi Indonesia akan jauh lebih pesat seperti yang kita inginkan. Dan nanti akan mendapatkan prestasi yang kita semua kangen. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.